Ini teman-teman Bani Alawi, ya, semua saya informasikan kepada kalian semua, tantang aja tes DNA, tapi jangan Bani Mbak Alawi yang tes DNA, semua yang ngaku-ngaku curiannya, Sunan Ampel, Sunan Raja, semua ajak tes DNA, ya, ajak tes DNA itu semua, saya ajak tes DNA biar ketahuan semua, gitu loh, nanti ujung-ujungnya pada kuat gak sama tes DNA, ya, Ya, sekarang orang itu menyatakan untuk agar Mbak Alawi tes DNA, ya, itu sih, buat urat tes DNA, apologupnya apa itu, jawab tanya, gak berani dia buka, gitu loh, gak berani dia buka, udah berapa bulan, gitu, apologupnya apa dia itu, jadi bukan, gitu, jadi nuntut orang, tetapi diri sendiri, sebenarnya kemana jalur apologupnya, Nah, sekarang, rombongan-rombongan yang pada mengaku keturunan Wali Songo, ya, semua punya data, katanya punya manuskrin, minta supaya mereka semua mau tes DNA, coba deh, coba, ha, ingin tahu saya, dari orang-orang yang ngaku keturunan Wali Songo, DNA-nya kemana? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umar idunya wa ad-din, wa salam wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma da'ad Selama ratusan tahun, Zuryah Wali Songo, dikenal dengan sebutan Habib Mastur, menisbatkan nasab mereka ke Abdul Malik Az-Zamadhan, yang bersambung ke Alwi Ammul Fakih, yang bersambung ke Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir Dengan kata lain, Poro Habib dan Poro Kiyah itu, dengan peran dan gaya budayanya masing-masing, merupakan keluarga besar Ba'alawi Al-Husayni Hal ini berjalan aman-aman saja Hubungan antara Ba'alawi Ula dan Ba'alawi Sani ini terjalin harmonis selama berabad-abad Ba'alawi Ula, Wali Songo, datang ke Nusantara menyebarkan Islam Ba'alawi Sani yang datang kemudian, melengkapi dan memperkaya, berkelindan dan berhibrida Maka saat Zuriah Ba'alawi Ula mendirikan jamiah Nahdlatul Ulama, sebagian sanat ilmunya tetap memiliki keterkaitan dengan Ba'alawi Sani Secara kultural keagamaan, Nahdlin berkelindan dengan Ba'alawi Sani melalui tradisi pembacaan Maulid, Ratibul Hadad, Simtud Duror, dan Wirdul Latif yang merupakan karya-karya Ba'alawi Sani Dengan demikian sesungguhnya Poro Kiyah dan Poro Habib itu satu batang tubuh Mereka saling belajar, saling menjadi guru dan murid Di tingkat lembaga, hubungan itu juga baik, terbukti dengan komunikasi dan saling kunjung antara Robi Toh Alawiah dan Zuriah Wali Songo dari Cirebon dan Banten Dan juga banyaknya Habib yang menjadi pengurus NU Namun sejak kemunculan Habib Rizik Sihab, Habib Bahar bin Smith CS, Kiai Imaduddin Usman, dan disusul dengan kelahiran Gus-Gus Gahar pendukungnya, banyak fitnah bertebaran Menyusul pengumuman hasil penelitian Kiai Imad yang mengatakan, bahwa Ubaidillah bukan anak Ahmad Al-Muhajir Sebagian dari Gus-Gahar cepat-cepat berpindah kakek, mengaitkan nasab mereka kepada dua jalur alternatif, yaitu Al-Jailani Al-Hasani dan Al-Musawi Al-Husaini Padahal begitu berlimpah bukti dan jejak digital bahwa mereka sebelumnya mengakui dan menghormati Imam Ubaidillah sebagai kakek mereka Itu juga merupakan sesuatu yang tak kalah lucu dengan perbuatan Habib Bahar bin Smith CS Bagaimana silsilah keluarga tiba-tiba bisa berpindah-pindah jalur seperti itu? Bagaimana mereka bisa memisahkan diri dari kerabat mereka sesama Zuryah Wali Songo yang tetap konsisten berada di jalur Imam Ubaidillah? Ganti kakek itu benar-benar peristiwa lucu dan membuktikan, bahwa mereka, para kutu loncat nasab itu, sesumbuhnya selama ini ragu dengan kakek-kakek mereka sendiri Jutaan Zuryah Wali Songo tetap konsisten di jalur kakek mereka, yaitu Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir Al-Husaini, termasuk pihak keluarga resmi Kesultanan Banten Banyak di antara Zuryah Wali Songo adalah para Gus dan Kiai NU yang alim dan terhormat Mereka mengecam perilaku buruk oknum habaim seperti Habib Bahar bin Smith, dan mereka juga mengkritik Habib Taufik As-Segaf, namun mereka tidak pernah meragukan Imam Ubaidillah Buat para Kiai Sepuh dan Gus yang terhormat itu, menyerang Imam Ubaidillah sama artinya dengan menyerang leluhur mereka sendiri Abdul Malik Az-Zamadhan, dan menggoyahkan landasan jamiah NU yang berkelindan dengan ajaran para ulama, awliya dan keberkahan para solihin dari Sadah Ba'alawi sebagaimana telah dijelaskan di atas Bahkan ketum NU Gus Yahya, dalam pidatonya soal hakikat NU baru-baru ini, juga mengutarakan soal ikatan batin itu Perang nasab antara oknum Zuriah Nabi di Indonesia masih berkecamuk di Medsos hingga saat ini Saling bantah dan saling hujat antar oknum kedua kubu Sadah, para Said, itu terus berlangsung dan melebar ke berbagai front sektarian dan rasisme Konflik antar dua kubu ekstremis yang bisa kita sebut Habib Bahar CS vs Busgahar, Kiai Imaduddin CS ini, juga berupaya menyerat beberapa negara asing, antara lain Maroko, Jordan, Irak, Yaman, Uzbekistan, dan Iran untuk terlibat Perang itu bermula dari penelitian Kiai Imaduddin Usman terhadap nasab Ba'alawi, Habaid Menurut pengakuannya, penelitian itu didasari oleh rasa marah dan kecewa atas keberadaan beberapa oknum Habib yang sering berkoar-koar sebagai cucu Nabi, namun berperilaku buruk Kiai Haji Imaduddin meragukan mereka keturunan Nabi Jauh panggang dari api, kata Kiai Imaduddin penuh amarah, saat menceritakan hal yang memotivasi dirinya melakukan penelitian yang ia klaim ilmiah itu Hasilnya, Kiai politisi yang pernah menjadi anggota FPI dan calon Bupati Tangerang itu, tiba pada kesimpulan, bahwa nasab semua Ba'alawi, baik yang berperilaku buruk seperti Habib Bahar bin Smith dan kawan-kawan maupun yang berahlakul karimah seperti Habib Lutfi bin Yahya, Habib Abu Bakar al-Atas al-Zabidi, Habib Jindan bin Novel, Habib Husin Jakfar al-Hadar, Profesor Quraish Sihab dan lain-lain, ternyata nasabnya terputus alias batil Dengan demikian, jutaan Ba'alawi, termasuk Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad Sohibul Rotib, Habib Ali bin Muhammad al-Habshi penulis Simtub Duror, Habib Husin al-Hidrus Luarbatang, Habib Soleh al-Hamid Tanggul dan lain-lain, merupakan Said Palsu alias pencatut nasab Meski kesimpulan Kiai Imad itu membuat kurang nyaman para Ba'alawi baik-baik pembenci Habib Bahar, sebenarnya pengingkaran nasab itu tidak terlalu bermasalah Hak setiap orang untuk mengakui dan tidak mengakui keabsahan nasab Dosa mengaku-ngaku dan mengingkari nasab ditanggung oleh masing-masing orang Dan para Gus Gahar tidak paham, bahwa banyak Ba'alawi yang berseberangan dengan Habib Bahar bin Smith Mereka muak dengan perilaku buruk Habib Bahar bin Smith yang mengangkangi ke Saidan, seolah-olah hanya dia sendiri yang keturunan Nabi Banyak Ba'alawi yang jengah melihat kepremanan dan kesombongan Habib Bahar bin Smith dengan segala tingkahnya, namun mereka tidak mampu berbuat apa-apa Robitoh Alawiah juga tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi di bawah kepemimpinan Habib Taufik Assegaf yang kolot, kurang terpelajar, dengan pemikiran yang cenderung kaku dan gaya yang terkesan tinggi hati Tidak mencerminkan adab dan ahlak tarekat Alawiah yang penuh kelembutan dan kehati-hatian dalam bertutur dan berperilaku Maka sekarang penderitaan para Ba'alawi baik-baik yang tidak menyukai Habib Bahar itu, kian bertambah, akibat serangan para Gus Gahar Dengan kata lain, sadah Ba'alawi baik-baik itu, babak belur diserang dari tiga arah, Habib Bahar Ces, RA di bawah Habib Taufik Assegaf, dan Gus Gahar Ces Namun penderitaan itu tidak berhenti sampai di situ Sejak Habib Bahar bin Smit, dengan kesombongannya yang nyaris menyundul langit ketujuh, menyambar penelitian Kiai Imad dengan berteriak Bahwa Wali Songo tak punya keturunan, serangan kepada Ba'alawi bukan hanya pada masalah keabsahan nasab, melainkan melebar tak tentu arah Kubu Gus Gahar terbakar amarah, mengobarkan kebencian dan permusuhan kepada seluruh Ba'alawi, bukan hanya kepada Habib Bahar Ces saja Dengan kalimat-kalimat kasar ala Habib Bahar, secara masif mereka mengkampanyekan bahwa Ba'alawi adalah kaum yang buruk Mereka memframing banyak hal untuk mengarahkan pada kesan, bahwa Ba'alawi merupakan pendusta, pengkhianat bangsa, antek-antek Belanda, pendatang, penjual nasab, bukan peribumi, penjajah, dan ujaran jahat lainnya Wajah Habib Bahar dan kawan-kawan yang memenuhi benak para Gus Gahar membuat mereka lupa diri, terbakar api amarah Objektifitas dan rasionalitas para oknum Gus itu menjadi hangus Kemarahan yang memuncak kepada Habib Bahar Ces, membuat para Gus Gahar itu menjadi kalap dan gelap mata Mereka ingin membatalkan nasab seluruh Ba'alawi, termasuk para Ba'alawi yang saleh dan berahlakul karimah seperti Habib Lutfti bin Yahya, Profesor Quraish Sihab, Habib Jindan bin Novel, dan lain-lain Lalu para Gus Gahar itu merasa diri merekalah yang paling zuriah nabi dan yang paling pribumi, serta pemilik tunggal negara ini Mereka bersikuku bahwa secara catatan nasab dan tes DNA, merekalah yang terbukti sebagai keturunan nabi Dengan angku mereka bicara soal DNA, seolah-olah mereka itu merupakan para pakar geneologi molekuler Padahal DNA merupakan persoalan yang sangat kompleks, dan tidak sesederhana itu untuk melacak kakek moyang yang berjarak ratusan bahkan seribu tahun lebih Lagi pula, apa perlunya memaksa orang untuk melakukan tes DNA? Pada dasarnya setiap orang bebas mengaku sebagai zuriah nabi atau keturunan siapapun, tanpa ada kewajiban untuk membuktikan Dan setiap orang bebas untuk mempercayai atau tidak mempercayainya Para oknum Gus Gahar itu mengumbar kebencian kepada Ba'alawi, dan menyemburkan ujaran-ujaran rasis yang provokatif dan adu domba Dengan demikian, para oknum Gus yang merupakan zuriah wali Songo yang nasabnya tersambung ke Rasulullah itu, terjerumus ke dalam keangkuhan Akhlak dan adab mereka tidak mencerminkan kemuliaan wali Songo, melainkan justru menyerupai keburukan akhlak Habib Bahar bin Smith Chess Sebagaimana Habib Bahar bin Smith Chess yang tidak mencerminkan akhlak leluhurnya sebagai penganut tarikat alawiyah Adab para Gus Gahar itu juga jauh dari apa yang dicontohkan oleh para kiai sepul, guru-guru, dan para pendahulu mereka Yang penuh kemuliaan secara sanat keilmuan dan nasab Para oknum Gus Gahar itu benar-benar telah tertulari adab buruk dan kesombongan Habib Bahar bin Smith Dengan demikian, secara tidak langsung mereka merupakan pengikut tarikat bahariyah Sanat ekstremitas dan keangkuhan mereka bersambung ke Habib Bahar bin Smith